Pasca kontak tembak TNI dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di Kabupaten Duga, Sabtu, tanggal 15 April tahun 2023, yang mengakibatkan satu prajurit tewas, anggota Komisi IDPR Fraksi Golkar Dev Laksono angkat bicara. Menurut Dev, KKB di Papua harus diberantas. Apalagi, baru-baru ini KKB menyerang TNI yang sedang melakukan operasi pencarian pilot susi air, Philip Mark Metrens. Sejak awal saya katakan, TNI harus bertindak tegas memberantas teroris ini. Mereka jelas-jelas pemberontak yang wajib dilumatkan dari bumi Pertiwi, kata Dev saat dimintai konfirmasi, Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Dev menjelaskan, KKB tidak pernah peduli dengan hak asasi manusia, HAM, yang mereka langgar selama ini. Bahkan, kata dia, KKB malah kerap menggunakan isu HAM demi gerakan separatis mereka. Mereka tidak pernah peduli dengan HAM siapapun, dan selalu menggunakan isu-isu tersebut untuk kepentingan separatis, tuturnya. Sementara itu, Dev juga mendorong agar pihak-pihak yang membantu KKB selama ini turut diburu. Menurut Dev, para penyokong KKB ini juga merupakan pelaku pelanggaran HAM berat. Dan juga semua pihak yang telah menyokong kegiatan mereka, juga wajib untuk kita kejar dan proses. Karena mereka juga pelanggar HAM berat, imbuh Dev.